Salam jumpa saudara sekalian dan salam pemenang Salam pemenang juga Wah luar biasa, di sebelah saya ini ada seorang profesional yang sangat luar biasa Yang sehari-hari saya panggil Mbak Indun Mbak Indun ini kan kita anak-anak sekarang tuh suka Kalo ngomong ah payah kamu orangnya gak komit gitu Suka gitu tuh, gak komit, gak komit Terus kalo di tempat-tempat lebaga formal gitu kan ya Sering mempertanyakan bagaimana komitmen Anda sebagai seorang pemimpin Wah kalo demo suka kayak gitu tuh Sebenernya komitmen tuh apa sih? Sebenernya komitmen itu bukan hanya suatu ucapan janji saja Oke Tetapi ada suatu kebutuhan untuk menghormati orang lain Untuk menghargai orang lain Untuk supaya biasanya kan terkaitnya sama pekerjaan tuh mas Iya betul Nah pekerjaan tuh harus komit supaya terjadi interaksi dan kalo misalnya mengerjakan Jadi udah satu pikiran sehingga akhirnya penyelesaiannya baik Oh oke Itu komitmen Oke oke Makanya kadang-kadang di dalam dunia pekerjaan orang bilang Untuk menjalan komitmen itu kamu harus fokus Betul Betul ya? Betul Sebenernya timbal balik sih mas Timbal balik itu ya? Iya Dia fokus untuk komit atau kalo dia komit pasti dia fokus Pasti dia akan fokus begitu Apa yang biasa mengganggu komitmen seseorang? Kebutuhan pribadi Nah itu dia Jadi dia udah janji sama orang lain Sudah punya komitmen sama pihak lain tapi ada kebutuhan pribadi Apalagi kalo misalnya udah punya janji sama orang lain Tetapi yang minta ini istri atau pacar Nah itu kadang-kadangnya Iya 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 Waduh Konflik kan jadinya Betul Loh berarti komitmen itu cuman boleh terhadap satu pihak atau beberapa pihak sekaligus? Komit terhadap pekerjaan Komit sama istri Komit kepada mertua gitu kan ya? Itu berbarengan semua itu Harus bisa membagi Iya Tapi yang berat adalah komit pada diri sendiri Nah itu yang saya mau tanya itu Itu harus kapan mulai belajar komit pada diri sendiri itu? Kalau dia sudah bisa menentukan tujuan yang akan dicapai Itu dia harus komit apa sih yang saya mau capai itu Dan yang ingin dicapai itu sebaiknya harus konkret Saya mencapainya apa? Bentuknya apa? Perilaku saya harus berubahnya seperti apa itu harus kuat Karena kalau tidak kuat Bisa Ah nanti aja lah Apa ya apa namanya Ditunda-tunda Nah ditunda-tunda Sekali-sekali boleh lah gitu Iya 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 Nah itu dilatih dari kecil atau nanti kalau udah dewasa baru belajar komitmen? Nah sebetulnya kan Apa ya nilai sosial itu sebaiknya diberikan di waktu kecil Waktu balita Oh dari balita sudah ditanamkan Karena balita itu mempunyai tugas untuk dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya Iya 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 carbon Iya 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 Jadi Dia mulai berontak Nah di dalam saat dia berontak Orang tua itu harus tegas Nah ketegasan ini Yang membuat anak akhirnya Kan gua gak mau kan dimarahin doang Jadi akhirnya dia Berusaha untuk Menyesuaikan dengan Apa yang dikatakan orang tuanya Nah kalau ini kuat Kesanannya mah gampang Si anak itu mau diatur apapun Sudah ada modalnya Dari kecil Nah orang dewasa kadang-kadang Suka nanya gimana ya supaya Saya itu jadi orang yang komit Saya soalnya apa ya Gampang terdistraksi Sama yang lain Banyak kayak gini saya udah komit sama satu pekerjaan Lagi ngerjaan itu Eh ada tawaran Lebih asik tuh, udah mulai setengah-setengah Komitmennya tuh, pindah ke yang ini Yang sini marah kan, lu kan udah komit kok Pindah ke sini, itu gimana itu biasanya Nah itu berarti Orang tadi dia Mempunyai tujuannya yang tidak pasti Masih tidak kuat Ya kan misalnya Saya dulu dosennya mas Dosen Kan udah jelas ya kalau dosennya gajinya kecil Nah itu dia Padahal mau komit jadi dosen yang baik Nah sekarang kan mau jadi dosen lebih baik gitu kan Tapi di sisi lain dia berpikir Gue kok penghasilannya cuma segini gitu Betul Nah itu Itu kisah nyata Kalau saya sering kali menjawab Ya risiko gitu kan Kan kamu sudah The pilihan mu gitu kan Dia gak mau Jadi itu kan agak susah ya Itu yang menjadi masalah dalam hal sekarang Saya ngeliat tuh banyak mahasiswa suka protes Udah harapannya dosennya masuk Gak masuk dosennya Ternyata ada Ada yang lain yang lebih menarik gitu Padahal dia sudah komit untuk datang seminggu sekali di kelas itu Terus ada sesuatu yang lebih menarik Dia Tidak Betul Padahal komitmen itu pak Mas Kalau dia misalnya mengikuti Dia sebetulnya akan mudah Untuk mengembangkan kompetensinya Ya kompetensinya Ya dia mengarahkan perilakunya Ya 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 Nah itu yang Yang kadang-kadang Kadang-kadang orang tuh minta Ya karena emosional ya Emosi juga berpengaruh kan Terhadap perilaku orang gitu Dan orang timur tuh Suka Gak enak ngomong tidak Ada Ya kan Udah komit sama satu hal Terus ada Orang yang lebih senior minta tolong Sekali ini aja deh tolongin Sekali-sekali gitu Akhirnya kita bimbang gitu Gak enakan gitu ya Nah Kalau kayak gitu Kalau dia komitmennya baik Dia akan memenuhi Tapi dia harus bayar utang Gitu kan Nanti udah janji Betul Oke Jadi dia harus berpikir Tetap dia harus memenuhi komitmen itu Kalau dia memang mau nolong orang Betul Betul Jadi mau tidak mau Sebenarnya komitmen tuh Ada pengorbanan juga Betul Dan itu aksi Bukan ngomong aja Betul Iya Banyak bos yang bilang Saya komit sama ini semua Tapi dia gak Ngapain-ngapain Cuman ngomong go Iya Saya komit membantu anda Tapi gak kasih duit Maksudnya tuh kan invest Tapi dia bilang komit Pokoknya komit gitu Oke Oke Nah sekarang Kiat-kiat apa Yang perlu dimiliki seseorang Agar dia mulai memiliki komitmen yang baik Atau mulai Apa Mengubah perilakunya Dari yang komitmennya setengah-setengah Yang tadi itu gak fokus Ada godaan dia pindah Gitu ya Itu gimana cara melatih itu semua Dari hal-hal yang kecil Sehari-hari mungkin Supaya dia menjadi pribadi Yang punya komitmen yang baik Berarti dia harus mengembangkan empatinya ya Oh Oke Empati Empati itu kan Memahami kebutuhan orang lain Gitu ya Kalau saya jadi dia gitu ya Iya Kalau saya jadi dia Sakit hati gak Oh That's good Dan di jam 8 Datangnya jam 10 Hayang ambek Pengen marahkannya jadinya Sikap empati teman-teman Penting sekali Iya Sikap lakukan Oke Baik Waduh Banyak sekali yang kita dapatkan ini ya Bahwa Komitmen tuh ada dalam hidup kita Ada Dari kecil harus dipupuk ya Banyak yang berpikir komitmen tuh pada saat Menikah aja baru komitmen Cuma sama istri Iya Padahal komitmen tuh udah dari kecil Terhadap Kita punya tujuan tertentu Kita fokus mengerjakan itu Gitu ya Dan tadi saya tertarik Selain butuh empati Juga terkadang membutuhkan pengorbanan Iya Betul Iya Pengorbanan Karena kita sebagai manusia Pasti punya kebutuhan Iya Kebutuhan yang tidak bisa diukur Iya Gitu kan Paling goda kan gini Saya malam harus ngajar Eh tiba-tiba Angkatan saya udah 30 tahun reunian Nah lo kan gak Bingungnya Iya Gak setahun sekali reunian Reunian 30 tahun misalnya Sementara sih udah jadi mengajar Itu kan berang batin tuh Betul Kalau saya ngajar Rasanya memenuhi komitmen Tapi Kehilangan sesuatu Tapi kalau saya ngikutin itu Saya Meninggarkan komitmen saya Bisa gak cari jalan keluar? Gimana tuh? Jadi artinya Ditanyakan Bisa gak Dilihat lagi waktunya? Oh di reschedule Lebih-lebih awal ya Oh oke Artinya Perjanjian sama mahasiswanya Kan juga Mahasiswa jadi tau kan Kadang-kadang mahasiswa tuh Suka keselnya gini mas Kan janji nih Ada kuliah Jam 10 Pokoknya dosennya gak dateng Baru ngasih tau Betul Itu Itu paling sempat Jadi kalau kita memang udah ada Apa Janji Mau dateng ke reunian tadi Kita udah Gimana Bisa gak ya Mahasiswa saya digeser Oh Jadi kita bikin janji lagi Iya Saya jadi inget sama listrik nih Listrik tuh kan gini Gak apa-apa rumah saya dimatiin lampunya Asal dikasih tau kapan Oke Ya kan Karena kalau gak dikasih tau Lagi ada Pertemuan apa Lagi acara pesta apa Tiba-tiba mati lampu Kesel kita sama PLN kan Betul Tapi kalau PLN ngirim surat Minggu depan Kami akan matikan lampu Selama 2 jam Jam sekian Saya merasa dihormati Iya Dan kita tidak kesel Dan kita gak kesel Kayak dosen tadi kan Dikasih tau sebelumnya Iya 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 Bahkan ada Saya pernah Liat tuh temen saya Dia nanya siswanya Adik-adik Minggu depan itu Ibu mau ada reuni 30 tahun Tapi pas kelas kita Menurut adik gimana Malah dibantuin sama mahasiswanya Pergi aja Iya Karena masih satu Kasih tugas aja Betul Iya Oke Paling tidak itu situasi Menghargai Menghargai orang lain Oke Teman-teman Komitmen adalah Mengenai Menghargai orang lain Dan dimulai Dari diri sendiri Terima kasih banyak Mbak Sama-sama Nanti kita bertemu lagi Dalam seri-seri berikutnya Salam pemenang Salam pemenang juga Yeah Yeah Yeah